Kita balik ke informasi lainnya saudara, seorang pria menukar skan kode QR untuk sumbangan di Masjid Nurul Iman Blok M Jakarta Selatan dengan kode QR miliknya. Rekaman CCTV memperlihatkan saat seseorang ataupun seorang pria ini mengganti kode QR untuk sumbangan di Masjid Nurul Iman Blok M dengan kode QR miliknya pada kami selalu. Pelaku tampak tenang menempelkan kode QR di atas kotak amal sambil memantau situasi di sekitar Masjid. Aksi pelaku ini baru diketahui pengurus Masjid pada minggu kemarin. Pengurus Masjid pun telah melaporkan kasus ini ke polisi. Sekitar jam setengah sebelas, terus dia naik, naik itu dia main pasang-pasang, itu aja bar kope gitu. Nah terus yang pertama disitu pas pintu tangga naik ke arah ke kanan perempuan, kita menasih dipasang. Nah terus disini juga pasang, setiap kotak dipasang sama dia. Di setiap kotak, setiap kotak amal yang kaca sama kotak yang di dalam masuk itu ada kotak kayu, ditempelin semua kayak gitu. Sementara itu polisi telah didatangkan ke Masjid Nurul Iman Blok M, Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan terkait kasus ini. Polisi kemudian membawa rekaman CCTV Masjid untuk mengejar pelaku penukar kode QR Masjid. Hasil olah TKP, polisi mengindikasi pelaku telah melakukan aksinya di beberapa masjid di wilayah Jakarta, diantaranya di wilayah Pondok Indah dan Kalibata. Selain mengejar pelaku, polisi juga tengah mendalami jumlah korban dalam penipuan berkedok penukaran kode QR di masjid ini. Untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari satu lokasi, dari lokasi ada di Kebarang Lama dan ada juga di Pondok Indah dan Kalibata. Untuk pelaku kami dalami, sampai saat ini masih kami profiling, mohon doanya dalam waktu dekat bisa kita identifikasi dan kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.